Berarti mereka sering berbagi jawab karena gelap CSKA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, halo teman-teman Kita berjumpa lagi di podcast Mandua Gersik Nah untuk podcast kali ini Kita kedatangan tamu dari para siswi Berprestasi nih dari Madrasa Aliyah Negeri Dua Gersik Yang baru-baru kali ini mereka prestasinya Go International nih Nah, kenalkan Halo Bila dan Widya Halo Bu Apa kabar kalian? Alhamdulillah Alhamdulillah semoga kita selalu dalam lindungan Allah Dan selalu diberi kesehatan Nah, boleh dong Sebelum kita memulai podcast ini Kita kenalkan dulu nih Kenalkan dulu Dari Widya dulu Halo teman-teman, kenali Aku Widya Fido Shalasamari Ansyah Dari kelas 10 MIPAS 1 Iya Bila, yuk Halo, kenalkan nama penur Amara Bila Biasa dipanggil Bila kelas 11 MIPAS 1 Oke Jadi mereka ini sama-sama dari MIPAS 1 Yang sudah terlihat lah ya Wajah aja mereka ini memang Anak-anak pilihan Nah, by the way Kalian berdua ini Kemarin kan Lagi In-innya Dibicarakan di madrasah kita Karena kalian menang Lomba apa itu? Coba diicarakan Jadi MISCE itu adalah Kompetisi karya tulis ilmiah Yang disenggarakan oleh MISO Secara online Dan diikuti oleh 4 negara Wih, 4 negara Kalau boleh tahu Negara apa aja tuh? Ada Indonesia Malaysia Vietnam Dan Thailand Oke Wow Kalian saingannya sudah Aduh Dan itu juga diikuti oleh SMP, SMA Dan pergolongan Universitas Berarti saingan kalian Juga ada yang dari Universitas Joss banget Nah Terus Gini Boleh tahu enggak Itu Kalian Diadakan oleh Dari pihak Lembaga apa itu? Oleh MISCE Jadi MISCE itu Organisasi 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 penelitian Nah Kebila dulu ya Kamu kok bisa tahu Kalau ada Lomba perlombaan Seperti ini Baik Kalau Dari MISCE ini Pelombaan yang kita ikuti Dari MISU ini Awalnya dari Wakil Kesesuaan kita Beliau Bukit Rina Ria Yang awalnya dari Pak Dr. Musfiqon Pembina kita Terus akhirnya disampaikan Ke kita Anak-anak KTI Oh berarti ini Kelompok ya Boleh disebutkan dong Kelompok yang lain Siapa saja Ada Kak Bila Pastinya Lidernya Terus ada Saya Widya Sama Kak Esti Kak Heni Dan Kak Ali Oke Jadi Perwakilan ya Ini guys Hanya dua Yang kita undang Karena gak cukup nanti framenya Oke Nah Saya jadi kepo nih Persiapan kalian Pada saat Perlombaan ini Itu Seberapa Sulitnya Apa Memang Sangat Mudah pada saat itu Kalian Menyiapkan semuanya Ini Aku Ya bilang Oke Kalau Dari persiapan kita sih Kurang lebih selama Satu bulan lebih Satu bulan Satu bulan penuh Kita menersiapkan Perlombaan ini Kalau dikatakan Sulit Iya sulit Mulai dari Cari bahan-bahannya Kalau bahannya Memang kan kita Mengutamakan Baran yang Ada disini Tapi kan ada juga Bahan-bahan kimia Kayak resin Yang susah banget Nyarinya Terus Untuk Buat Produknya Itu juga gak sekali Percobaan jadi Gitu Kita Berkali-kali Nyoba-nyoba Terus Sampai hanya bisa jadi Pakon Produk kami Jadi ini itu Lomba Karya Tulis Ilmiah Yang menghasilkan Produk ya Produknya Gak di bawah Gak apa-apalah Nanti kalau kepo Kalian bisa Kunjungi Mungkin di website Atau Di Instagramnya Mendua Gersik Sudah di upload Mungkin ya Nah Kemudian Kewidiani Yang pada saat itu Kamu ini masih Kelas dulu ya Yang pastinya Gak mungkin Kamu Menghadapi Kemudahan Aja Pasti ada Keselitan Di sini Keselitan apa Yang pada saat itu Kamu rasakan Dalam proses Perlombahan ini Kalau Dari saya sendiri Keselitannya pada saat Membuat produknya Membuat produk dari Saya itu kan baru awal Baru pertama Bikin produk Jadi gak satu kali Langsung jadi Pasti berkali-kali Coba Ada yang gagah Ada yang kekeringan Ada yang juga yang Masih basah Gitu Nah kalau Dari Bila sendiri Menurutmu Keselitan apa Yang pada saat itu Kamu hadapi Kalau keselitan terbesar Si Iya Pas waktu Bikinnya Tapi untuk Nervous terbesar Itu di Pas uploadnya Jadi emang Bener-bener Karena Kita kan gak Sekali Bikin terus jadi Jadi itu Memakan waktu Terus Belum lagi Editingnya Kita kan Store video Jadi Bener-bener Di waktu yang Mepet itu Paling nervous Kalau Ngirimnya Itu sering Karena editernya Juga Jadi Mungkin Nervousnya Itu dari Kalian takut Gak terkirim Atau gagal Pada saat Mengirimnya Kita juga Baru awal Kebuka Internasional Betul Makanya Saya Sangat Proud Of you Apa sih Kalian Yang sudah Go Internasional Pasti kemarin Persentasinya Bagaimana Ceritakan Mungkin Bahasa Inggrisnya Udah Lebih Ceritakan Kalau presentasi Kemarin Kita juga Persiapannya Sangat Banda Sekali Sangat Kalian Anak-anak FEC Iya FAC Betul Alhamdulillah Kalian itu Siswa Siswi FEC Nah Kemudian Menurut kalian Pada saat itu Yang terlihat Saingan terberat nih Dari negara Mana pada saat itu Atau dari Lembaga Mana Kalau aku pribadi Dari Thailand Sama Dari Thailand Karena Thailand kan Emang benar-benar Negara maju Gitu Gimana Gak bisa Tapi kita gak kalah Nah Mungkin Mereka juga Pasti menghasilkan Produk kan ya Dan itu Memang temanya Sains Mua Enggak Sebenarnya Ada beberapa pilihannya Ada juga yang Social Life Cuman kebetulan Kita ambilnya Yang Sains Yang Sains Oke Nah Kemudian Motivasi kalian Kok bisa sih Kalian Bisa pede Banget Untuk ikut Perlombaan Go International Seperti ini Aku sendiri nih ya Kalau disuruh ikut Masih Mungkin deg-degan Banget Apalagi persiapan kalian Lumayan mepet Kayaknya ya Cuma satu bulan Itu kayaknya mepet Gimana nih Kok bisa Ada motivasi Dari diri kalian Untuk mengikuti Perlombaan ini Kalau motivasi terbesar kita Ya berawal dari Putri gitu Kan Kita mikirnya gini Kalau misalkan Putri aja Yakin sama kita Kenapa kok kita Gak yakin sama diri sendiri Apalagi Putri juga kan Selalu mendorong kita Ayo ikut-ikut sini Ayo coba Mungkin dari Orang tua juga Pada waktu kalian bilang Juga pasti Menjadi Positif Pibes lah Bagi kalian ya Nah Lanjut ya Di pertanyaan selanjutnya nih Saya pengen tahu Cara kalian membagi waktu Pada saat kalian latihan Dan pada saat Kalian sekolah Karena kalian nih Juga Sekolah kan ya Jadi waktunya mungkin Terbagi-bagi Gimana cara kalian Dari Widya Kemudian ke Bilang Kalau saya sendiri kan Sekarang masih online Jadi saya masih gampang gitu Untuk merasakan tugas-tugas Bisa digirim Nanti malam Atau besoknya gitu Jadi Yang ada sekarang Dikerjakan dulu gitu Walaupun ya Moral-moral tugasnya ya Guru juga Maklumin gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Gurinya mau maklumi Kemudian Bila Kalau dari ATC Ya kurang lebih sama Alhamdulillah Kita kan memang Lagi online Jadi benar-benar Tugas itu bisa menyusul Terus Alhamdulillah lagi Kita teman-teman juga solid Kalau misalkan ada Tugas Jadi kita berbagi Aku ngajar SKI BDW Di kelasnya mereka Berarti mereka sering Berbagi jawaban Gak apa-apa Pokoknya kalian tetap Menjadi siswa Siswi yang berprestasi Itu sudah menjadi Bayaran penuh Meskipun kalian Saling sharing Seperti itu Nah Untuk itu Saya pengen tahu ini Siapa yang menjadi Pendukung Yang terbaik Sekali Bagi Kalian Sampai di titik Sekarang Gila dulu Kalau dari aku pribadi Pendukung terbaik Tetap Ibu Karena kan Emang orang tua Yang paling Nyebut kita Apalagi kan Sering Kita juga Pas waktu Mengerjakan ini Selama satu bulan Itu Lumayan sering Pulang malam Setiap hari Minggu Kita ke sekolah Kita nyoba Kita nyoba bikin Selalu Jadi kalau misalkan Benar-benar Kalau gak ada keselan tua Juga gak bakalan Diizinkan Iya betul Selain orang tua Siapa lagi Paling terbesar Putri Lagi-lagi Putri Iya Jadi Kita semua Guru-guru disini Mungkin Sangat mendukung Penuh Kalau anak-anak ini Mengikuti Perlombahan Apalagi Internasional Seperti ini Jadi Jadi Mungkin Salah satu Doa terbesar Perannya memang Orang tua Disini Kalau Widya sendiri Widya sendiri Bagaimana nih Dukungan terbaik Dari siapa Orang tua Orang tua Juga Selalu mendukung Terutama Terutama Ayah Yang selalu Yang selalu Yang selalu Mendukung Selalu Membantu Selalu Support Balances Sistem Pasti lah ya Orang tua Nomor satu Nah Ketika Mendengar Ketika orang tua Kan ini Ngomongin peran Orang tua ya Ketika orang tua Kalian Mendengar Bahasanya Kalian Juara Mendapat Pendali Perunggu ya Mereka mendapat Pendali Perunggu Gimana Saat mereka Mendengar Kalian Berhasil Mendapat Kecuaraan Silahkan Widya Mestinya Di ucapin Selamat Hati Kedengini Soalnya Ceritanya Gak apa-apa Silahkan Diceritanya Saya ini Disini Podcast Untuk curahan Hati Guru Curahan Hati Siswa Oke Yul Dilanjut Apapun Gagal Atau Menang Selalu Didukung Sama Dek Kalau kalah Ya udah Diurangi Lagi Jangan Berlalu Di situ Jadi Selalu Mendukung Jadi Aku Selalu Terenyum Terharu Apapun Kata Ya udah Pulang Dek Pas itu Pas hari Minggu Disini Udah Pulang Sama Siapa Tidurnya Nginep Disini Bermalap Sama Mbak Bila Mbak Mbak Berkini Di sekolah Men Terus Jadi Selalu Ditanyakan Awan Kalau ditanyakan Itu kan Berarti Ayahku Selalu Perhatian Sama Aku Dia Tidak Pernah Perhatian Sama Aku Ya Pastilah Peran Orang tua Itu Beneran Kalau Tidak Karena Orang tua Kita Tidak Mungkin Sampai Sampai Sini Nah Bila Sendiri Gimana Kalau Spon orang tua Setelah tahu ini Mereka Bangga Mereka Sampai Di Story WA Saya Malu Sendiri Adekku Justru Yang Kok Juara Tiga Lagi Ayo Lagi Dombas Juara Satu Jadi Bener Bener Kalau Adekku Nagi Yang Lebih Tinggi Lagi Ya Gak Apa Lagi Proses Awal Dari Yang Jangan Terlalu Tinggi Dulu Mungkin Kita Sudah Dapat Pengalaman Kita Bisa Membaca Dari Hal Kemarin Oh Ternyata Untuk Naik Ketingkat Selanjutnya Ini Harus Seperti Ini Kita Belajar Dari Pengalaman Dan Proses Saja Nah Kemudian Apa Yang Membuat Kalian Termotivasi Sekali Sampai Menjadi Juara Ini Sampai Menang Di perlombahan Ini Motivasi Kalian Untuk Menang Kalau Tadi kan Motivasi Diri Kalian Kalau Ini Motivasi Sampai Kalian Menang Menjadi Juara Dapat Pendali Perungguh Ini Gimana Kalau Pertama Kita Berprinsip Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Kalau Tidak Terbaik Kapan Lagi Terbaik Terus Kan Kita Mungkin Juga Ini Biaya Dari Madrasah Jadi Kan Tidak Mau Laku Inyanyi Iya Betul Apa Sudah Difasilitasi Sama Madrasah Jadi Just Gunakan Sebagi Baginya Sama Dengan Bila Karena Memang Kita Sudah Dikasih Peluang Di Dua Sama Sekolah Juga Fasilitasi Penuh Sama Sekolah Bahkan Sampai Diizinkan Sama Guru-Gurunya Kan Untuk Kita Terima kasih Dari Bikih Sekali Sangat Semangat Sekali Dan Saya Sangat Bangga Lah Karena Di Masa Muda Ya Kelas Sepuluh Kelas Sebelas Umur Kalian Berapa 16 Oke Nah 16 Tahun Tapi Semangat Untuk Menjadi Menjadi Seseorang Yang Terbaik Dari Bidang Apapun Itu Itu Kalian Gak ada Kayak Kata Patah Disitu Tetap Optimis Dari awal Ya kan Nah Itu juga Karena Kalian Dapat Dukungan Nih Juga Nah Tapi Yang awalnya Kalian Memang Mendengar Kalau Mau Juara Apa Mau Ikut Kejuaraan Internasional Ini Jujur Nih ya Ada Perasaan Gimana Pada Saat Itu Kayak Apa Aku Siap Atau Aku Ini Bisa Enggak Ya Apa Ada Hal-hal Seperti Itu Di Diri Kalian Tolong Waktu 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 Sertama Itu Kayak Kaget Itu Ikut Ikut Apa Enggak Raku Raku Dari Diri Sendiri Mas Belum Sepertinya Siap Tapi Ya Dijalani Aja Coba Coba Pengalaman Juga Siapa Tau Besok Ikut Itu Lagi Biar Sudah Siap Nah Makanya Kan Pasti Ada Kaya Rasa Dari Jauh Ketitik Optimisan Kalian Itu Mungkin Ada Kayak Rasa Kayak Gimana Gitu Ya Maju Ada Ragu Ragunya Nah Coba deh Kalian Beri Motivasi Bagi Para Penonton Podcast Mandela Gersi Biar Semangatnya Optimisnya Dan Semua Yang Kalian Lakukan Proses Ini Tadi Sampai Go Internasional Tadi Bisa Menjadi Motivasi Juga Bagi Siswi Atau Siswa Di Luar Sana Baik Dari Mandua Gersik Maupun Dari Sekolah Lain Kan Pasti Ini Banyak Ditonton Kan Dari Kalangan Manapun Oke Bila Dulu Jadi Disini Aku Pengen Ngomong Sama Teman Teman Untuk Teman Teman Yang Sering Secure Atau Enggak Percaya Diri Teman Teman Sendiri Yang Sering Ngebanding Proses Yang Teman Jalan Dengan Proses Orang Lain Please Stop Jadi Bener Bener Kalau Kita Sudah Punya Rencana Kita Sudah Punya Goals Fokus Saja Ke Diri Kita Terus Jangan Takut Untuk Coba Karena Kita Enggak Pernah Tahu Apa Hasilnya Di Kesempatan Yang Datang Jadi Bener Coba Terus Dan Fokus Pada Rencana Kalau Kata Jen L Tidak Ada Orang Yang Pernah Rencanakan Untuk Gagal Tapi Kebanyakan Orang Gagal Karena Enggak Buat Rencana Ayo Teman Teman Kita Fokus Sama Goals Kita Sama Rencana Kita Semangat Dari Media Teman Teman Semua Tetap Semangat Jangan Takut Bicoba Selagi Kalian Masih Tidak Pengalaman Terus Kita Persah Sebanyak Banyaknya Sudah Sudah Ya Jadi Sudah Banyak Motivasi Yang Dikeluarkan Oleh Mereka Yang Semoga Kalian Mengambil Baik-baiknya Dari Podcast Ini Oke Dari Podcast Kali Ini Banyak Sekali Motivasi Yang Kita Ambil Dari Siswi Mandua Gersi Yaitu Bila Dan Widia Nah Semoga Kita Bisa Mengambil Baik-baiknya Dan Tertular Yang Segera Yang Ingin Mengikuti Kejuaraan Baik Nasional Maupun Internasional Nah Terima Kasih Bil Sama Widia Jangan Pernah Putus Semangat Untuk Terus Belajar Karena Selama Selama Kehidupan Ini Pasti Terus Belajar Ya Kan Oke Saya Tutup Di Episode Kali Ini See you Jangan Lupa Ya Like Comment And Subscribe Bye